Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku di Misskaya Channel nah hari ini aku mau makan mie guys nah mie ini aku beli di supermarket kemarin gak ada 50 NT harganya ini adalah mie korea dan aku penasaran banget I want to try this noodle nah ini namanya jajang men cajang noodle ini korean style ya gak tau nanti rasanya gimana enak apa enggak ya worth it atau enggak harganya itu murah ya kurang dari 50 NT kan seperti yang aku bilang tadi ayo guys let's try ini dia guys kemasannya kemasan dari jajang men atau cajang noodle khas korea yang aku baca di deskripsinya itu ingredientnya itu gak ada pok guys jadi halal biar nanti rasanya itu makin mantap ya guys ya aku suka nambahin dengan sayur-sayuran ya ini ada sawi daun bawang bakso bawang merah dan cabai nah aku paling suka kalau bikin mie itu ditambahin ini mie ini bikinnya gampang banget guys disini udah ada di bungkusnya itu udah ada cara pembuatannya nah pertama-pertama dibuka dulu ya ini bungkusnya kalau gak dibuka kan gak bisa direbus ya dibuka dulu nah di dalamnya itu cuma ada ini bumbunya satu bungkus ini nah ini dalamnya itu liquid bentuknya terus ada kayak grenjil-grenjil itu apa mungkin itu potato sama sayuran-sayuran yang lain nah ini mie nya mie nya itu gede lumayan tadi aku udah ngerebus air guys dan ini aku masih menunggu airnya mendidih nah sekarang udah tampak ada buih-buihnya udah mendidih ya aku masukin bakso nya dulu terus setelah bakso nya itu sayuran-sayuran satu persatu aku masukin ada cabai ada bawang merah terus sayurannya terus juga daun bawang semuanya aku masukin ya guys setelah semuanya lunak ya guys kita masukkan mie nah kita masukkan mie nya sampai mie nya tercelup ya guys kalau gak tercelup nanti tidak medok tidak medok alias tidak mateng dan masih keras rasanya kan tidak enak ya guys nah setelah kelihatan udah medok ya udah lunak mie nya kita tiriskan semuanya keangkut pokoknya mie yang tadi udah aku tiriskan ini aku pindah ke piring ke atas piring jadi nanti bisa gampang dimakan wow mie nya lumayan banyak guys ini isinya setelah itu aku mau kasih ini caos nya tadi ya caos atau apa pokoknya itu bentuknya itu cairan terus di dalamnya itu ada gerenjel gerenjel gitu gak tau itu potato atau sayuran atau apa nanti juga tau kita kalau kita udah dituangin nah ini warnanya coklat guys warnanya coklat kayak apa ya kayak coba gitu loh nah ini sausnya guys kayaknya sih enak kayaknya sih kelihatannya ya guys ini ini persis sama itu yang aku lihat di drakor drakor itu caosnya itu hitam dan kental kayak gitu kelihatan wow guys liat nah warnanya itu coplat banget gimana ya rasanya aku penasaran banget nih enak banget ternyata bumbu cajang itu enak beneran enak asin manis enggak pedas enak kalian harus nyoba enak 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 kalau mimi korea itu kan biasanya kalau di drama korea itu kan bisa liatnya cuma di drama ya karena aku belum pernah ke korea juga biasanya drama itu kan ada yang makan jajang nyon beras cajang apa nanti ya itu pokoknya di drama lah tau aku bikinnya simpel, mudah, gak ribet, kayak bisemi goreng yang hitam-hitam ini ini tadi adalah ada di dalam bungkus seirana tadi sausnya tadi nah ini bukan daging ya guys tapi potato kentang kayak kentang goreng kayak gitu terus ada sayuran yang lain juga selamat menikmati